Halo guys, ikut saya yuk lihat portal masuk jembatan pulau balang lewat kilometer 13 balikpapan utara inilah videonya guys Halo guys, apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu dan di video kali ini drone underscore joss j0ss berkesempatan untuk menyambangi titik masuk portal atau gate menuju ke jembatan pulau balang dimana sebagai penghubung antara balikpapan dengan penajam pasir utara dimana ibu kota negara nusantara sekarang berada guys oke pada kesempatan kali ini guys kita sudah posisi drone sudah di atas dan kita gerakan dulu ke arah tol 3A guys yang berada di kilometer 13 ini kemudian nanti kita akan tarik mundur untuk melihat posisi dari pintu masuk atau gate, pintu, portal yang menghubungkan sebagai pintu masuknya menuju ke jembatan pulau balang yang berada di ibu kota nusantara ini adalah IKN Kalimantan Timur Indonesia dan inilah kondisi terupdate guys di bulan Mei tahun 2024 tampak dari udara ini adalah jembatan atau jalan tol yang menghubungkan dari balikpapan menuju ke IKN atau ke penajam di tol 3A dan di ujungnya nanti ini adalah tol 3B guys bagi kalian mungkin yang mungkin bekerja di lokasi ini dan lebih mengetahui presisi tentang project ini kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys yang terpenting adalah pada flight penerbangan drone kali ini kondisi di sore hari aman dan traffic untuk perjalanan juga terkondisi dengan bagus tidak ada penerbangan komersial pun demikian juga untuk helikopter juga tidak ada penerbangan di sekitaran sini guys nah ini saya tarik ke posisi dimana setelah pohon ini guys di sisi sebelah kanan itu ada semacam neon box disitu warna biru itu adalah pintu masuk untuk menuju ke jembatan Pulau Balang kalau yang di ujung sana kalian bisa lihat kapal disana itu adalah PLTU dan juga peti kemas guys ini salah-salah patokannya di bawah ini guys ada rumah makan Mia dulu Marima yang di sisi sebelah kiri ini mungkin dia tukar tempat sama yang di sisi sebelah kanan nanti agak sedikit kita geser dengan drone-nya kameranya guys nah ini adalah sisi atau pintu masuk ya guys ya di kilometer 13 kurang lebih sekitar 40 menit nah itu di pojoknya itu ada Soto Makassar Kunro atau Coto Makassar Kunro gitu ya guys itu kalau orang Makassar dia nggak mau nyebut Soto guys karena memang itu bukan Soto tapi Coto mereka bilang nah ini posisi yang di sisi sebelah utaranya itu Soto Coto Makassar Kunro yang di sisi selatannya itu sekarang udah berubah nama jadi semuanya pake tagnya Mia guys warung Mia segala macem Mia dan di depannya ini ada tumpukan-tumpukan split coral kecil kayaknya guys di hamparan yang ada di depan sana kita akan terbang kesana guys untuk melihat kemungkinan besar kalau misalnya kalian ingin motor cycle memasukin track ini kalian harus minta izin di pos security yang ada di depan tuh guys ada mobil masuk warna hitam itu ada pos masuknya disitu kalau mungkin minta advice dulu dari securitynya disitu apakah kendaraan roda 2 itu bisa masuk kesana ataukah tidak hanya saja mungkin di depan itu sudah ada informasi yang disebutkan pukul 22 portalnya sudah ditutup disitu guys nah ini depan ini adalah portanto masuknya jadi mungkin dari kalian yang mungkin dari luar daerah yang ingin melihat seperti apa kondisi pembangunan dari IKN guys khususnya untuk melewati jembatan pulau balang dari kilometer 13 kalian bisa tick ke start route nya dari sini guys untuk dari balipapan dari kilometer 0 kalian harus ke kilometer 13 kemudian nanti kalian belok ke kiri kilometer 13 13 karya ngau estate karena banyak perusahaan-perusahaan yang dikembangkan di geser dari manggar ke kilometer 13 nah ini nampak pembangunan guys telurnya sedikit agak intermittent terus ini kita geser untuk masuk ke dalamnya guys jadi semoga ini menjadi gambaran acuan bagi kalian kalian juga bisa lihat di sisi layar sebelah kiri itu ada screenshotnya dari SJRC dari mulai jaraknya kemudian ketinggiannya kecepatannya kemudian status dari baterai yang di remote kemudian baterai juga di drone nya sendiri termasuk juga sinyal di satelitnya guys ini saya kurang apa namanya kurang ngeh karena pergerakannya agak sedikit intermittent padahal disini saya lihat juga tidak terlalu ada tower-tower yang tinggi telekomunikasi ya guys tapi paling tidak entah mungkin karena faktor dari sisi angin juga kali ya tapi saya lihat juga anginnya masih di bawah 16 kilometer per jam jadi masih normal ya kalau misalnya kalian lihat di bawah itu guys banyak mobil-mobil kalau kita lihat secara sepintas di drone dari depan gitu mungkin nampaknya cukup besar tapi kalau dari udara seperti kayak mobil-mobil mainan gitu aja nah yang di sisi sebelah kanan itu adalah jalan tol tembusan ya dari kilometer 13 ini sampai ke penajam basi utara nanti melewati jembatan pulau balang nah posisinya jembatannya ada di ujung sana itu guys jadi kalau misalnya kalian kesini diharapkan kalian bisa melihat situasi cuaca ya guys kalau misalnya cuacanya bagus kering mungkin bisa kalian masuk kesini tapi sekali lagi kalian harus minta izin juga dengan sekuritinya apakah kalian diizinkan atau tidak karena saya tidak melihat dari udara ini ada kendaraan roda 2 yang lalu-lalang karena mayoritas ini adalah project jadi yang banyak berseliuran ini ya roda tempat terutama dump truck ini guys yang banyak memuat pasir koral dan lain sebagainya bergerak dari satu tempat ke tempat slowing down sudah di project oleh dan yang sudah di jarak hampir 900an sudah kilometer sampai kondisi berapa ratus meter udara di bulan Mei tahun 2024 itu di depan juga ada semacam jaring-jaring hijau lagi bisa mengkondisikan kalau kalian agar tanaman bisa tunggu di situ guys ya jadi barang lewat filonosi meskipun kalau dilihat banyak ini pohon-pohon yang juga ditubang panutara yang dipotong sesuai dengan kondisi dari pembangunan ini sendiri guys akan tetapi kalau dilihat drone-nya juga bergerak sedikit lambat ini guys nah ini sudah signal weak guys signal-nya sudah mulai sedikit tersendat dan saya coba untuk recall balik ya guys SIMON sebenarnya juga gak terlalu urgent banget tapi paling tidak ini kalau dilihat di anunya agak sedikit lambat yang di display-nya yang di apa namanya di di handphone pergerakannya agak sedikit berbeda dengan pergerakan yang ada di layar dari drone-nya sendiri nah ini saya meng-capture posisi lebih rendah lagi untuk melihat dari pergerakan yang ada disini guys oke ini kondisi dari pergerakan drone-nya dan sudah kita recall balik ya guys kita tarik balik untuk ulang dibawah juga ada mobil long bed itu guys dan untuk tumpukan-tumpukan materialnya juga cukup banyak dan dump truck juga keluar masuk easy loading dan unloading nah di kondisi yang di ujung sana itu adalah kaltim karyango terminal guys atau terminal dari peti kemas nanti secara terbisa saya akan naikkan drone ke sana dan juga traveling motor vlog sampai di posisi terdekat dengan kaltim karyango terminal untuk sementara ini kita drone-nya seperti di judulnya adalah titik pintu masuk dari menuju kejembatan pulau balang ke ikan ibu kota nusantara di penajam pasir utara lewat jalur kilomata 13 balik panutara dan di ujung sana itu nampak di sebelah kanan adalah PLTU pembangkit listrik tenaga uap dan ini kita kembali ke posisi awal dimana drone return dan akan segera turun ke permukaan tanah kondisi bagus cuaca bagus angin juga di atas tidak terlalu berarti saat return ini meskipun tadi saat penerbangan menuju ke spot di dalam dari menuju ke arah jembatan pulau balang hanya tembus di 980 meter jadi hampir 1 kilo saja kalau mungkin dapat posisi yang lebih tinggi dari objek yang diambil guys pastinya bisa lebih jauh lagi jaraknya karena posisinya juga banyak tertutup dan terhalang dengan pepohonan yang ada di depan saat pengambilan video ini guys jadi mungkin juga salah satunya disebabkan karena itu meskipun ketinggian drone juga sudah hampir di 117 meter hampir mentok di 120 dan ini juga posisinya sekarang sudah posisi perlahan untuk ke turun sekali lagi kalian bisa melihat itu banyak rumah-rumah temporari dan inilah di bawah ini di posisi inilah di mana pintu masuk sekali lagi portal atau gate menuju ke jembatan pulau balang biar kilometer 13 karyangau balik kepan utara patokannya hanya cuma ada dua rumah makan di sisi depan sana itu di dekat pos security itu adalah Coto Makassar Konro dan di bawah dari drone ini adalah rumah makan Mia nah itu kondisi dari tanah hutan yang ditebang untuk pekerjaan dari pembangunan tol dari balik lepan menuju ke penajam basi utara atau IKN nanti juga kalian bisa tonton video berikutnya guys saya juga akan naik untuk melihat tol pertama Kalimantan yang berada di Karangjoang guys dekat dari Kalimantan 13 sini dan karena hari juga menjelang sore nanti lagi juga sudah akan masuk ke Maghrib jadi saya mengakhiri perjalanan saya untuk melihat keindahan Piu udara menggunakan drone SJRC F22S Rocks the Sky ini guys rumah makan Mia ada Mbak Mia semua tag nya disitu menggunakan Mia Mama Mia ini depan juga jalan agak sedikit becek guys terima kasih kalian sudah nonton video ini terus keep watching this video guys saya akan memberikan video yang menarik untuk kalian semua terima kasih sampai ketemu lagi di next video Assalamualaikum Ciao Ciao Sampai